Intro Apa kabar teman-teman? Inilah Kimlu TV bersama saya, Alphonse Royer Menteri Luar Negeri Angola, George Roberto Pinto Cicotti akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 10 sampai dengan 12 April Dijadwalkan Menteri Luar Negeri Angola akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam membahas upaya peningkatan kerjasama kedua negara Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir dalam acara Conference First pada hari Jumat bertempat di gedung Kementerian Luar Negeri Jakarta Menurut Armanata, kunjungan Menteri Luar Negeri Angola ini sangat penting dan strategis dalam upaya memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara Afrika termasuk dengan Angola Selama di Indonesia, Menteri Luar Negeri Angola direncanakan pula akan berkunjung ke industri-industri strategis yaitu Pindad di Surabaya dan PT Dirgantara Indonesia di Bandung Selain rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Angola dalam acara Conference First Jubir Kemlu juga menyampaikan mengenai rencana kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, ke Indonesia Pemerintah menyambut baik rencana kedatangan Wakil Presiden Amerika Serikat ini dalam rangka memperkokoh hubungan kerjasama di kedua negara Armanata menambahkan bahwa antara Indonesia dan Amerika Serikat mempunyai hubungan yang erat di berbagai bidang Kedua negara juga memiliki partnership yang kuat Jubir Kemlu ini juga menambahkan bahwa waktu tepatnya kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat ke Indonesia masih akan terus dibahas Selain kunjungan Menteri Luar Negeri Angola dan informasi rencana-rencana kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat ke Indonesia dalam acara press briefing Jubir Kemlu juga menyampaikan mengenai rangkaian kegiatan-kegiatan yang disiapkan Indonesia dalam memperingati HUD 50 tahun ASEAN Selain itu, updating informasi yang terkait dengan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri juga mengemuka selama acara Conference First Dalam acara Conference First, Jubir Kemlu didampingi oleh Direktur Amerika Satu, Direktur Kerjasama Sosial Budaya ASEAN dan Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Sekian berita Kemlu TV Saya mohon undur diri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!